Attendees yang ada 100 gak disapa Gak akan disapa semua sih Cuman ada pertanyaan Tadi apakah bisa ada Q&A Nanti tentu aja abis ini Ketika topik sudah dibicarakan semua Kita akan masuk ke Q&A Kita sapa dulu Ada beberapa disini Ada Abdul Holik Ada Azhar Darwish Kita gak tau ya ini asalnya dari mana Terima kasih udah join di Amazing Talks Juga ada Dewi Prasanti Juga ada Evata Hana, Hanan, Hasna Wow banyak banget Oke kita gak kira Bakal sebanyak ini Jadi terima kasih buat semua yang sudah hadir Nanti kita akan kasih kesempatan Mudah-mudahan Waktunya cukup Bisa nanya apapun Tapi nanyanya yang relate ya Jangan nanya yang macam-macam Oke Nah untuk pembahasan berikutnya Lebih ke teknikal nih Maksudnya lebih ke teknikal Mungkin bukan workshop ya Mungkin untuk komikus baru Ataupun komikus buddha Yang mulai belajar Dia drawing secara digital Itu awalnya Apakah memang harus menguasai software tertentu Atau misalkan Pengalaman adil nih Misalkan ketika create something Di komputer Ataupun di media digital Itu gimana Apa yang Lebih spesifik Gak apa-apa Nyebutin softwarenya apa Ataupun Nanti itu gimana Terus Belajarnya dimana Atau gimana Atau hanya lihat youtube Atau gimana Sebelum bisa Sebelum ngomongin software gitu Yang pasti kalau mau menggambar Secara digital tuh Kita harus bisa ngegambar dulu Ngegambar di kertas Sama pake pensil Gitu loh Kayak skillnya itu Harus ada dulu gitu Karena Kalau Ngegambarnya aja gak bisa Ya otomatis kayak Kita pake software Software apapun Gak bakalan membantu banyak gitu ya Software ini kan Istilahnya cuma medium aja gitu loh Mengganti Sama channel tadi Terus yang apa Yang bersama kali Oke ya Software yang dipake Biasanya apa Macem-macem sih ya Kalau Aku sih dulu Yang pertama kali aku pake Itu tadi MSPIN ya Walaupun itu gak proper banget Buat digital Drawing atau Painting gitu Yang paling basic sih Dan paling banyak Orang pake tuh Adobe Photoshop ya Kalau ada di PC Kalau sekarang mungkin Di HP Ada orang yang pake Ibis Paint Dan segala macem lah Gitu udah banyak banget Aplikasinya Cuman kalau Nanya rekomendasi Paling aku Ngerekomendasiin Aplikasi namanya Paint Tool Size Kalau buat pemula banget Karena Dari secara interface Itu dia paling Simple gitu ya Tampilannya gitu sih Cuman Apa ya Kalau ngomongin Software Sebenernya nih ya Kayak Mau software apapun Fiturnya tuh sebenernya Itu-itu lagi Kayak Bentukannya aja Mungkin yang beda-beda Tapi sebenernya Fiturnya ya Sama-sama aja Karandi mungkin Mau menambahkan Oh iya boleh Silahkan Kita mulainya Dengan Photoshop ya Oke Tapi Saya pernah lihat nih Postingan Randy Lagi Pake Wacom Atau pake apa tuh Yang pake Photoshop Jadi memang Photoshop juga Bisa ya gitu Untuk Photoshop itu Jujur itu sebenernya Yang paling Paling basic Buat gambar gitu ya Jadi Yang paling banyak dipake Pertama kali Cuman sekarang Ternyata Software menggambar tuh Makin banyak Dan Lemak ini gara-gara Ini sih Dari saran dari Adel juga Jadi ada namanya Clip Studio Paint Itu ternyata Buat komik Sangat membantu banget Jadi dia Selain Fitur-fitur yang udah ada Di Photoshop Sama aja Disimpelin lagi Terus ditambah Dia masih kayak Ada aset-aset Yang mempermudah Kita buat gambar gitu Jadi buat Komikur Profesional gitu Yang Kerjanya di Kejar-kejar deadline Mulu Membantu banget Oke Jadi dari Misalkan udah nyentuh Di Secara digital Dalam Apa Painnya itu Apakah Masih juga Di Medium kertas Atau Justru Ditinggalkan Atau misalkan 50-50 Atau gimana Kalau Adel gimana ceritanya Kalau Aku sih udah bener Meninggalin kertas ya Sejak Ada Medium digital itu Karena Rumit sih Kan kalau dulu tuh Mungkin Cara paling mudahnya Buat gambar gitu ya Karena Pen tablet Atau Tablet lah iPad itu Gak semua Gak aksesibel Buat semua orang gitu ya Harganya mahal gitu Salah satu cara Untuk kita bisa Mendapatkan Gambar digital Yaitu Kita ngegambar di kertas Kita scan Terus Kita Lacak lagi gitu Di Photoshop Nah sekarang sih Semakin banyak Pen tablet Yang murah gitu ya Kayak media Yang murah gitu Jadi Semua prosesnya Udah ada di Dalam Itu semua gitu Itulah Memudahkannya ya Oke Jadi Memang Tapi sebenarnya Untuk melatih skill pun Atau gini Kalau misalkan Orang yang pertama Ingin belajar drawing Tetap harus Lewat kertas dulu ya Gitu ya Randy gimana Soalnya Orang suka mikir Yang belum pernah pakai pen tablet ya Kalau pakai pen tablet Akan sama Sama dengan Kita pakai kertas Sebenarnya Ada adjustment lagi nih Di Kita Di tangan kita Di Apa Otak kita juga ya Karena kan Apa yang kita lihat Langsung di bawah Di eye level kita Tapi kalau Kita pakai pen tablet Apa yang kita lihat di depan Tangan kita di sebelah kanan gitu Jadi Sejak tangan itu sebenarnya Butuh Butuh penyesuaian lagi gitu Berarti IQ-nya benar-benar Luar biasa ya Maksudnya Sudah mikirin Memvisualisasikan image Di otak Terus ini harus Apa Controlling komputer Terus disini Digital pen Oke Kalau udah bisa di kertas Itu udah Kayak 50 persen Ya 45 persen Itu udah terbiasalah gitu Dia akan lebih gampang Kalau masuk ke digital Oke Mungkin kalau zaman dulu Kalau yang saya ingat juga Nggak Nggak semudah ini Sekarang ya Misalkan bisa langsung Drawing di Apa Media tabletnya Ya seperti yang tadi Adel cerita Kita gambar dulu Scan Baru di touch up gitu kan ya Oke dan itu memang Effortnya lumayan Lama-lama Bikin males sih Tapi makanya sekarang Dengan adanya semua Teknologi ini Sangat mempermudah Terus mau promosi Gampang gitu Jadi Sebenarnya untuk Seniman tuh Nggak ada alasan Dia nggak bisa Dalam tanda kutip Nggak bisa menghasilkan Pendapatan zaman sekarang ya Maksudnya Memang harus Involve di Teknologi ya Bener nggak Tarun? Tarun sebagai Teknologi Guy nih So There's no reason People cannot earn Something from Digital Right? Absolutely I think In general Teknologi Untuk Help Just Accelerate A lot of Things Right? So Earlier If it takes A long time To do something Technology Can just Assist you To do it Faster Ini Cepatnya And I think One more Curious thing I wanted to know So I think We talked about Tools Ini untuk Kreasi Kreation of Comics ya Tapi Untuk Posting Do you Focus Only on Instagram Atau You focus On TikTok Juga YouTube Juga Dan Banyak Content Type Juga Ini Blog Atau Apa-apa Ya Kalau For now Karena Kontennya Masih Komik Berbentuk Komik Image Juga Kalau Aku Fokusnya Di Instagram Dan Facebook Only Belakangan Suka Bikin Reels Juga Karena Dari Algoritmanya Social Media Instagram Memaksa Kreatornya Buat Maka Semua Fiturnya Dia Supaya Kita Tidak Tentang Di Algoritm Tadi Makanya Belakangan Mulai Bikin Video Yang Masih Inline Sama Pekerjaan Aku Atau Kayak Komikanku Jadi Adel Benar-benar Full Time Di Sebagai Alustrator Menerima Order Atau Misalkan Hanya Sendiri Atau Misalkan Memang Create Komiknya Sendiri Atau Gimana Terima 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 Tidak Dibilang Terima Order Cuman Open For Kolaborasi Kali Oke Maksudnya Mungkin Bahasanya Terima Order Kesana Emang Cheap Maksudnya Apakah Tadi Saya Sudah Tanya Belum Ada Kolaborasi Tolong Buatkan Komik Atau Jalan Cerita Untuk Video Ataupun Apa Gitu Belumnya Ataupun Jadi Features Dimana Mungkin Kalau Medium Lainnya Aku Ada Buku Kali Oke Komik Dalam Buku Iya Benar Atau Tahun 2019 Aku Nyata Komik Aku Ilustrator Dan Tahun Ini Aku Ngerjain Komik Buku Lagi Projek Film Tapi Bukan Komik Aku Jadi Film Lebih Film Jadi Komik Oke Ada Misalkan Illustrator Baru Yang Dia Dari Awal Memang Pengen Akselerasi Maksudnya Zaman Sekarang Memang Banyaknya Pengen Instant Tapi Ya Maksudnya Melihat Kesuksesan Ade Ataupun Randy Disini Memang Semua Berproses Tapi Kita Juga Tidak Bisa Menyalahkan Orang Yang Pengen Instant Nah Kalau Menurut Ade Sendiri Misalkan Kalau Menemukan Ya Katakan Ada Yang Nanya Nih Ada Saya Lagi Saya Pengen Buat Komik Ini Bagusnya Aku Aku Harus Gimana Misalkan Fokusnya Dimana Ataupun Misalkan Langsung Nah Misalkan Saran-saran Apa Yang Bisa Dikasih Sama Ade Untuk Sator Lebih muda Lagi Karena Menurut saya Ade Masih muda Apa Ya Pasti Harus Diingat Dulu Tujuannya Kayak Mau Berkarya Ini Buat Apa Apakah Untuk Portofolio Sendiri Ataukah Mau Membangun Karir Dari Sini Itu Pasti Harus Dipikirin Juga Karena Effortnya Sudah Pasti Berbeda Kalau Kita Membangun Karir Dari Sini Kita Harus Konsisten Tingkat Tinggi Komitmen Juga Cuman Yang Perlu Diingat Kayak Konsisten Doang Itu Bukan Bukan Ini sih The only way Karena Banyak Faktor Yang Berperan Disini Apalagi Kalau Mau Berkarya Di Sosial Media Kayak Fitur Instagram Atau Facebook Tadi Banyak Yang Harus Dimanfaatkan Supaya Karya Kita Kelihatan Kita Harus Sering Berinteraksi Sama Audien Kita Harus Sering Pake Fiturnya Gak Cuman Posting Doang Tapi Bikin Sales Itu Semua Strateginya Harus Dipersiapin Dan Paling Kalau dari Aku Sih Mungkin Tipsnya Ini Talk Aja Dulu Konten Jadi Bikin Konten Dulu Tabungan Konten Yang Banyak Sebelum Kamu Mau Memulai Gitu Karena Bakalan Butuh Banyak Waktu Sih Kalau Misalnya Cuman Sekali Sekali Doang Nge-post Nantinya Lagi Berhenti Lama Orang Juga Bakalan Sadar Kalau Kamu Ada Di Social Media Jadi Itu Tadi Harus Pinter-pinter Nyiapin Strategi Buat Kita Apir Di Social Media Mungkin Ada tambahan Dari Karangdi Tapi Kalau Pertanyaan Buat Kari Gini Misalnya Kalau Yang Datang Ke Randy Misalkan Randy Ini Gue Pengen Pertanyaan Simpel Gue Pengen Booming Gimana Tips Kalau Misalkan Gue Bisa Gambar Tapi Gimana Pengen Booming Di Instagram Aduh Pengen Booming Cara Buat Booming Atau Viral Gampang Ada Cara Gampang Bikin Aja Sesuatu Yang Kontroversial Sudah Pasti Kalau Dari Ilustrasi Apakah Yang Disebut Kontroversial Selain Ada Konten Itu Sudah Pasti Tapi Selain Itu Kontroversial Konten Seperti Apa Mungkin Bisa Mengangkat Hal-hal Yang Lagi Di Ngomongin Sekarang Misalnya Kalau Sekarang Lagi Rame Afiliator Misalnya Misalnya Gak ada Konten Cuman Lagi-lagi Yang Kata Adil Bilang Tadi Balik Lagi Ketujuannya Kalau Emang Pengen Viral Dengan Cara Seperti Itu Kan Berarti Ada Konsekuensinya Pastinya Ada Netizen Yang Menghujat Akan Ada Negatif Atau Jelek-jeleknya Akunnya Bisa Di Report Nanti Oke Jadi Emang harus Tahu Apa Personal Brandingnya Mau Diapain Harus Fokus Kesana Nanti Kalau Once Udah Sekali Personal Brandingnya Seperti Itu Buat Merubah Jadi Ke Yang Lain Akan Lebih Susah Gitu Oke Nah Waktunya Sekarang Udah Menuju Wah Udah Lumayan Bakal Selesai Ini Minta Lagi Jadi Kita Coba Kasih Kesempatan Aja Deh Mulai Jawab Pertanyaan Or You have Any more Question Let's Let's Discuss Coba Kita Buka Di Q&A Oke Ini Menarik Ada Pertanyaan Anonimus Kenapa Prospek Orang Indo Membuat Manga Itu Look down Upon Atau Gak pernah Populer Padahal Orang Indonesia Sering Konsum Anime Dan Manga Ini Negara Yang Cukup Wibu Wah Oke Jadi Seharusnya Bukan Karena Orang Indo Gak Tertarik Apa Karena Storytelling Yang Kurang Atau Gambarnya Yang Kurang Terus Apa Dan Gimana Membuat Comic Itu Bisa Menjadi Boomer Seperti Naruto Demon Slayer Dragon Ball Z Dan Sebagainya Dan Bahkan Saking Bagusnya Bisa Dibuat Jadi Anime Nah Tapi Saya Mau Jawab Prospek Look Down Sebenarnya Mulai Tahun 2010 Ke Atas Orang Indonesia Bukan Gak Populer Maksudnya Udah Populer Cuman Mungkin Lu Aja Gak Gaul Nih Rendy Menanggapi Pertanyaan Ini Maksudnya Mewakili Mewakili Komikus Yang Lain Apakah Benar Dalam Membuat Manga Komik Itu Buatan Komikus Indonesia Terus Selalu Di Underestimate Atau Underrated Jujur Mungkin 5 Sampai 10 Tahun Kebelakang Pas Platform Social Media Ini Udah Keluar Terus Kita Sekarang Ada Webtoon Indonesia Itu Jujur Komik Indonesia Pamor Naik Dilihat Ada Beberapa Film Yang Base Dari Komik Misalnya Terlalu Tampan Di Tahun 2000 Terus Ada Ekonik Waktu Dari Webtoon Proyek Sinema Yang Dari Bumi Langit Lagi Gencar Bikin Film Yang Base Dari Komik Kaman Dulu Juga Jadi Kalau Dibilang Kok Mangga Kita Nggak Populer Mangga Kita Populer Komik Cuman Cuman Secara Menurut Aku Secara General Masyarakat Indonesia Tidak Terlalu Mengkonsumsi Komik Jadi Kalau Dibanding Sama Jepang Yang Udah menjadi Kulture Dan Jadi Satu Industri Kuat Kakek 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 Juga Baca Komik Disana Ya Dan Komik Kakek Perumur Jadi Buat Anak Kecil Jadi Kalau Dibilang Populer Komik Kita Sudah Menuju Ke Arah Populer Mulai Makin Banyak Orang Yang Aware Dengan Komik Dan Komik Kita Makin Banyak Komik Kita Yang Kedengeran Jadi Menarik Tadi Yang Kata Randy Itu sebenarnya komik itu karena terlalu identiknya sama mainan anak kecil, jadi disangkanya itu ada dalam range usia tertentu. Padahal sebenarnya komik itu dari artinya sendiri, komik itu kan bukan sesuatu bacaan anak kecil sih sebenarnya. Jadi bahasan komik itu sebenarnya buat itu kan? Komik itu media sih. Medianya pemikiran orang yang diceritakan dalam bentuk gambar. Ya, makanya jadi di kita itu memang harus ada, ya mungkin ini dibantu nanti ya sama komunitas-komunitas komik untuk mengedukasi orang. Sebenarnya komik itu sangat luas dan setiap orang dalam usia tertentu itu bisa punya jenis komiknya. Misalkan untuk Tarun yang sekarang masih sangat muda, itu komiknya ada tentang apa. Terus ada pertanyaan lagi nih, dari skill storytelling orang di sini kurang mantap atau enggak apa? Atau gimana ya Kak Randy? Kalau saya mau jawab, bukan storytelling itu tergantung penerimaan tiap orang ya, karena kalau ekspektasinya berbeda ya, mungkin storytellingnya tidak akan menarik. Betul. Jadi kalau storytelling sebenarnya enggak cuma di sini. Mungkin di Jepang pun ada yang storytellingnya enggak terlalu menarik ya. Makanya enggak semua komik juga sukses. Storytelling lebih ke individu sih. Tapi masalahnya di sini adalah sistem kita sebenarnya kayak di Jepang ya, di mana satu komikus juga membuat ceritanya sendiri gitu. Beda sama Amerika yang orang yang gambar sama orang yang bikin cerita, dua profesi yang berbeda gitu. Jadi ada story, ada penciller bahkan di Amerika gitu. Jadi kalau dibilang storytelling kita kurang, enggak juga. Cuma mungkin emang ada orang yang pas bikin cerita mungkin secara kata-kata bagus, cuma pas dijadiin komik, jadi kurang gitu. Karena ada di media yang berbeda gitu. Jadi kalau dibilang kita like of storytelling, bisa iya, bisa enggak. Karena itu tergantung individu. Jadi yang banyak, yang bagus banget sampai diterjemahin ke berbagai bahasa kan juga banyak sebenarnya komik. Di webtoon. Oke, jadi tapi sebenarnya untuk komikus sendiri harus punya skill untuk bercerita atau sebenarnya bisa diserahkan ke orang lain sih sebenarnya? Untuk bercerita harus punya, karena saat kita dapat, misalnya kita kerjasama sama seorang penulis gitu ya, apa yang ada di tulisan kan kita juga harus menceritakan dalam bentuk gambar. Itu kan dua hal yang berbeda gitu. Kalau dia nggak punya sense untuk nge-breakdown itu jadi gambar bercita yang baik, komik itu nggak akan jadi menarik juga, walaupun skripnya sebagus apapun gitu. Jadi ya sebagai komikus emang harus paket lengkap banget sih. Oke, jadi harus bisa menceritakan sesuatu, gambarnya juga harus sesuai dengan cerita tersebut ya. Nah, terus ini ada pertanyaan nih. Membuat tokoh yang akan sama terus-menerus menjaga konsentrasi gambar, ini berarti lebih ke skill ya. Itu gimana nih? Adel bisa cerita nggak? Ya, itu antara skill sama, ya mungkin ini juga kali. Jadi kalau misalnya emang mau konsisten itu, ada beberapa cara yang bisa dilakuin sih. Kayak mungkin kamu bikin karakter sheet dulu kali ya. Karakter sheet yang kayak isinya tuh profile karakter yang mau kamu ceritakan ini gitu loh. Kayak selengkap-lengkapnya kayak tampilan dia dari depan, dari samping, dari belakang, dari atas, itu semua kamu bikin secara detail dulu, kamu simpen filenya gitu supaya kamu bisa lihat terus. Ya udah, sesimpel itu aja gitu loh. Kalau kamu mau bikin satu karakter yang dengan jangka yang panjang gitu secara konsisten, ya kamu harus punya datanya. Oke, jadi kayak apa ya, kita kayak buat mood board jadi kali ya. Misalnya untuk karakter. Jadi kita buat tampilan depan, tampilan pinggir, tampilan lagi, lihat kemana gitu. Jadi setelah ada itu mungkin lebih mudah untuk mereplikasinya. Betul, kayak gitu kan ya? Iya, benar. Tapi emang benar dilakukin sama ada? Atau, ah gue sih udah jago nih. Atau dulu gimana? Enggak, enggak. Aku masih yang melakukan itu sih tambah sekarang. Karena apa ya, untuk bikin satu karakter yang sama itu enggak gampang loh. Kayak, kalau misalnya beda angle sedikit, bisa jadi mukanya kelihatan berbeda gitu loh. Kalau aku enggak punya catatan detail-nya gitu loh. tentang karakter ini kayak gimana bisa jadi. Aku bikin karakter yang pas berbeda-beda gitu loh di setiap panel kayak gitu. Kalau Randy sendiri, apakah juga melakukan hal yang sama? Atau ada tips apa nih untuk teman-teman yang untuk menjaga konsensiasi karakter? Dari karakter, kalau dari sisi visual sih bener yang di Bang Adel tadi udah dijelasin banget karakter. Cuman, mungkin aku mau nambahin dikit buat yang tadi juga udah aku bilang di perencanaan karakter atau karakter desain itu kan ada, itu yang aku bilang tadi, ada sifat, ada mungkin tinggi badan atau segala macem gitu. Itu yang harus dibikin dan diingat juga gitu. Karena dalam komik enggak cuma gambarnya harus sama, cuman kan sifat karakternya juga harus sama ya. Apalagi untuk satu proyek yang berkenambungan gitu. Tiba-tiba dia ada perubahan karakteristik, membacanya nanti akan bingung gitu. Ini kenapa nih kok kayak plot hole banget nih tiba-tiba karakternya jadi kayak gini gitu. Nah, banyak komikus kan yang otodidak nih. Mungkin hal-hal tersebut enggak terlalu terstruktur ya, maksudkan pengetahuan ya. Jadi, tadi yang mungkin saya bisa simpulkan, dalam membuat karakter memang bener harus di, apa, di-imagekan kayak tinggi badannya, ataupun mungkin berat badannya juga kayaknya ya. Misalnya kelihatan dia berisi atau kurus, atau misalkan kalau usia, bayangan usia karakter, itu juga? Oke. Iya, iya. Bisa menentukan interaksi dia ke karakter yang lain kan. Kalau lebih tua kan, karena gitu misalnya. Kayaknya rumit-rumit juga ya, maksudnya enggak semudah gitu ya. Jadi enggak, maksudnya secara profesional ya, maksudnya kalau kita mau lebih profesional, memang harus memperhatikan hal-hal tersebut. enggak cuma apa, hanya kita bisa gambar, terus gambarnya terlalu menarik, tapi kalau untuk komik, itu memang yang tadi, storytelling-nya harus bagus, terus karakternya harus konsisten, dan itu tadi. Jadi pertanyaannya yang kayaknya terjawab nih, kenapa, dari Randy sendiri memikirkan hal itu, jadi sudah tidak, bukan saatnya lagi, mau underrated komikus kita ya, maksudnya kita kan memikirkan hal tersebut gitu kan. Jadi mudah-mudahan, makin banyak karya yang dilahirkan oleh komikus kita ya, maksudnya supaya terdengar, ataupun tersebar di seluruh dunia mungkin ya. Nah, dari sekarang ini sebenarnya, kalau dari segi ekosistem bisnisnya, Randy, menurut Randy, apakah sudah mendukung, maksudnya untuk mendukung komikus digital itu untuk, terekspos di dunia internasional, atau masih ada kekurangan, atau ekspetasi Randy itu seperti apa nih sekarang industrinya? Sekarang kalau ekosistem, karena ini sebenarnya juga industri yang baru banget, kayaknya ya, di Indonesia, udah mulai terbentuk, tapi kalau di bilang established, kayaknya belum gitu. Oke. Jadi, kalau sekarang yang lagi gencar itu adalah, karakter komik atau komik itu, lebih di, orang-orang mungkin lebih nyebutnya sekarang IP ya, intellectual property ya. Oh, intellectual property, oke. Jadi, IP ini, gimana caranya dibikin, nggak cuma di satu medium, tapi, disebar menjadi medium yang lain gitu. Oh, oke. Ada mulai, ada cuman, emang dari demand-nya, belum sebesar itu gitu. Jadi, masih banyak juga, perusahaan-perusahaan gitu ya, atau client lah gitu, yang masih agak takut gitu, buat berinvest yang besar, di dunia komik ini. Karena kan, ya itu, tadi yang tadi, orang mikirnya komik buat anak kecil ya, di Indonesia rata-ratanya. Ya, itu yang tadi saya bilang ya, maksudnya mindset-nya tuh selalu komik tuh buat, padahal, ada yang dewasa juga banyak kan. Tuh, jadi, buat investasi yang besar-besar, di Jepang atau di Amerika, untuk komik tuh, sekarang belum, kalau harapannya sih, mudah-mudahan, orang lebih aware ya, kalau industri komik, industri kreatif ini tuh, nilainya ya nggak, nggak, sama media konsumsi yang lain, video atau film gitu. Iya, ya, menarik. Nah, sebagai komikus nih, maksudnya, dari peran pemerintah nih, menarik nih. Yang dirasakan nama Randy, ataupun Adele, peran pemerintah sekarang, apakah sudah cukup mendukung, atau masih kurang, maksudnya kita bisa bilang aja nih, supaya mungkin, ini ramahnya nanti sama, mungkin, di, apa, berbagai macam departemen nih, kayak dari dihikutnya ada, dikenasnya ada, terus dari kemen, kemen parekraf mungkin ya. Nah, menurut Randy ini gimana? Kalau pemerintah, kalau dibilang nggak ada sama sekali, nggak juga ya, jadi dari, apa, dulu backraf ya namanya. Iya, backraf dulu ya. Backraf udah mulai, udah mulai tuh, buat ngedata IP-IP yang ada di Indonesia tuh, buat di, ke Haki gitu. Terus adalah, seminar-seminar, atau, sosialisasi soal Haki ini. Cuman emang, kalau dibilang, rangenya, nasional banget, mungkin baru di Jakarta aja kali yang, yang mau dapet gitu ya, pengetahuan soal itu, jadi yang orang dari luar Jakarta, yang komikas-komikas bagus gitu, itu harus datang ke Jakarta gitu, kan agak repot ya. Oke, jadi benar-benar ini didengar nih, karena, oh ya, ini bakal ditanyain di Youtube, sebenarnya sekarang lagi live Youtube juga, akan tersimpan, mungkin, pemerintah bisa dengar, bahwa, tetap aja ya, kalau di dunia komik ini, industri komik masih membutuhkan support pemerintah ya, mau nggak mau ya, maksudnya, walaupun sekarang, sebenarnya media untuk promosi, media untuk berkreasi itu, sebenarnya di online itu udah lengkap sebenarnya. Tapi, tetap aja, maksudnya kan, mudah-mudahan pemerintah bisa mendukung. Oke, kita jawab pertanyaan yang lain. Ini, pertanyaan banyak ya, untuk art blog. Ini, when you are working, if you have an art blog, any assignment there, how do you get through that art blog, ini, yeah, multiple questions around that, yeah. So, yeah, Adelia, Kar, Randy, how do you go after art blog, how do you really recover from that, and especially when you have a deadline, right? Ini kerja, yeah, is always there, so. Yeah, creative blog, atau writer's blog. Jadi, ketika, semuanya ada blog, sebenarnya art blog itu kan, tandanya kamu udah capek banget gitu ya, di kepala dan di tubuh mungkin ya, kayak sampai gak bisa menghasilkan apapun lagi gitu. Sebenarnya tandanya, kamu harus istirahat dulu sih, kayak, apa ya, toxic ya di, apa ya, dunia pekerjaan ini kan, apa ya, kayak, istirahat tuh hal yang gak boleh gitu ya, padahal sebenarnya istirahat tuh, kayak aspek yang penting juga, dalam, dalam membantu produktivitas kamu gitu, makanya kayak, kalau misalnya kamu udah menghadapi, yang namanya art blog, ya writer blog, atau creative blog, ya, yang harus kamu lakukan, ya mungkin, istirahat sejenak dulu sih, dari kayak, rutinitas gitu gitu, kalau misalnya, biasanya kamu menggambar benar-benar, kayak aku gitu, yang setiap hari gitu ya, mungkin kamu harus, berhenti dulu gitu, gitu, ngerjain gitu, untuk kayak, yaudah, enjoy sesuatu yang, menyenangkan, untuk kamu gitu ya, misalnya, main game dulu, gitu, atau baca komik, kan sebenarnya juga, dari media, media lain, kita konsum ya, kita bisa jadi, dapet ide juga gitu loh, dari situ, kayak baca-baca, scrolling social media, gitu, tapi bukan buat kerjaan, tapi buat event, itu kan bikin otak kita, akhirnya, apa ya, relax lagi gitu loh, makanya kayak, kalau udah, udah mengalami art blog, kayak itu, waktunya istirahat sih, gitu, mungkin kalau misalnya, mau tetap produktif gitu, tetap melakukan eksersis, ya, misalnya kamu menggambar, yaudah, gambar sesuatu yang, kamu seneng aja gitu loh, atau kayak, cari-cari referensi gitu, misalnya di Pinterest gitu, misalnya ada gambar, kayak kamu suka, ya kamu recreate lagi, gitu loh, supaya kamu dapat, kesenangannya lagi gitu loh, dalam melakukan hal itu, kalau dari aku sih, kayak gitu loh, untuk eksersis, kita untuk menjiplak pun, sebenarnya gak masalah ya, untuk eksersis doang, untuk merhatik-merhatik kita, so, Tarun, ya, ini positif vibes, dan inspirasi ya, 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 another follow-up question there, right, and I think that's also come up, ini, because you said that, ini scrolling Instagram, scrolling Pinterest, untuk positif vibes, untuk relax, what are the other sources for you, to get really inspired, right, ya, ini inspirasi untuk, comic creation, dan untuk kerja, sources gimana ya, bisa juga dari, ini sih, dari nonton youtube, atau nonton film bahkan ya, kan sebenarnya ide itu bisa dapat, dari mana aja gitu ya, kan baca, maksudnya aku yang bikin komik, itu kadang-kadang masih perlu, buat baca komik orang lain lagi gitu, untuk, untuk, bisa membuat cerita yang aku pengenin gitu loh, kan kayak kita butuh guru ya, kita butuh contoh selalu gitu, ya, sebenarnya opsinya gak terbatas sih, kita bisa dapatin inspirasi itu, gimana aja gitu, asal kita bisa lihat setelahnya ya, asal kita bisa lihat dimana gitu loh, kita bisa belajarnya, tetapun sih simpel itu Kak. Oke, ya, makasih ya, untuk Kak Randy, apa ya, kamu rutinnya, untuk inspirational, dan untuk, untuk get over adblock ya? Apa, sebagian besar sih, sama ya kayak yang Ade bilang, cuman aku paling menambahin, sebagai kreator tuh, kadang kita suka, suka gak tahu, dimana karya kita ini udah selesai gitu, karena kita, di pacamata kita akan sebagai kreator, kayak, kita selalu ngeliat, oh ini kurang, oh ini kurang, oh ini kurang gitu, jadi, mungkin penting, buat ngasih lihat karya kita, ke orang yang, kita percaya gitu, atau orang yang, kita akrab gitu ya, buat dilihat, menurut lo, karya ini kayak gimana gitu, apakah udah, oke kah, atau ada yang kurang, atau sebenarnya, ya udah lebih dari cukup gitu, jadi itu sebenarnya, buat, ngebantu kita ngerem juga, karena, kalau dilihat dari, kacamata kita sendiri, ini karya pasti kurangnya, tak terlalu kelihatan gitu, kurang terus ya, setiap gambar pas, never enough, di bidang pekerjaan lain gitu, misalnya kita di, di bidang apps gitu kan, pada akhirnya yang ngeliat, atau memakai apps itu kan orang lain ya, bukan cuma kita gitu, saat orang lain bilang, oh ini udah oke kok, ya udah oke gitu berarti, itu aja sih paling tambahannya, ya, makasih ya, ada pertanyaan dari Abdul Khaliq Al-Anam, permisi kak, saya mau nanya, untuk membuat komik, kira-kira melakukan waktu, berapa jam per hari, oke ini sangat subjektif, sebenarnya Randy atau Adele, tapi tadi kita udah dengar, Adele bisa seharian, kalau Randy gimana? kayaknya sekitar, 2-3 jam, kalau lagi, temut ya, karena kalau Randy, ada kegiatan lain mungkin ya, ada atau, oke, tapi kalau Adele, sebagai profesional, yang emang cool time, ini, ilustrator, bahkan tadi sempat, bisa seharian, tapi tetap, apa, berkegiatan lain gak, atau misalkan, gak bisa diganggu nih, gue lagi ada, inspirasi nih, jangan diganggu dong, atau gimana? sebenarnya, aku sebagai freelance, juga ini sih, menerapkan, jam kerja gitu ya, untuk, ke seharian aku, biasanya sih, aku mulai kerja, di atas jam 12 gitu ya, jam 12 siang, sampai, misalnya jam 7, atau 8 malam, itu kalau emang, love-nya lagi santai aja gitu, nah, kalau misalnya, lagi full, ya tadi aku bilang, satu hari full gitu loh, gak berhenti-berhenti, sampai besoknya, karena emang freelance juga, ya bisa, jadi kayak satu hari, gak ngapa-ngapain gitu, kalau kerja aja, selesai ya, aku, take my time to rest aja gitu loh, karena, ya itu dia, gitu loh, capek kan, sebenarnya, ngelgambar terus, walaupun dilihat orang sih, mungkin gambar-gambar doang, gitu sih, perkaryanya, subjektif gitu ya, ada yang butuh banyak banget waktu, ada yang cepat selesainya, ada pertanyaan lagi nih, Kak Randy, Kak Adele, waktu bikin komik, idenya dapetnya kayak gimana, apakah tiba-tiba, pas lihat kejadian, atau, bagaimana proses thumbnailnya, apalagi kalau idenya disaring, dan bentuan komiknya itu kayak gimana, pokoknya, dia, ini dari Steve Mendel, oke Steve, nanti dijawab langsung sama Randy atau Adele, apapun ada rasa kusut otaknya, waktu bikin komik, terus bikin gergetan banget, kalau ini kayak, coba banget nih, silahkan siapa dulu, ah ready mungkin, inspirasi sih, gimana aja ya, itu yang Adele bilang bener, inspirasi kan, kalau aku ada yang ngobrol gitu ya, kadang itu bisa jadi satu komik gitu, kalau soal penyusunan panelingnya, kalau aku pribadi sih, biasanya aku dapet satu ide nih, biasanya di otak tuh udah kesusun gitu loh, kira-kira panelingnya akan seperti apa gitu, nanti abis itu tinggal dibikin sketsenya, abis itu di finishing gitu, terus kalau masalah kusut, udah kok. Pasti kusut, kusut mah, maniswawi ya, kusut mah ya, gak seru gambar juga, kusut mah, kusut aja gitu, kalau Ade, kalau Ade bagaimana, proses kreatifnya tuh biasanya, kan kalau sekarang, mungkin kalau dulu beda ya, kalau sekarang sebagai profesional, pasti punya plot-plot tertentu nih, untuk proses kreatifnya. Kalau aku sih misalnya, untuk komik strip gitu ya, biasanya idenya dapetnya benar, dari ngobrol kayak gini gitu, sehari-hari aja gitu, atau mungkin aku ngasih scrolling apa, di sosmed terus aku anggap lucu, ya aku jadikan itu ide gitu. Biasanya gitu, caranya nge-breakdown sebuah ide jadi komik itu, adalah kayak, tahu dulu yang mana punchline, untuk komiknya gitu ya, jadi kayak, misalnya kita bikin komedi, atau kita mau bikin komik apapun lah, dengan pesan apapun, ya si pesan utamanya itu, kita harus tahu, dia ada di panel yang mana duluan. Nah, di komik strip itu, rumusannya biasanya kayak gini, jadi panel pertama, itu kayak pembukaan, atau dialog, dialog pembuka, terus selanjutnya, ada dialog lanjutan, terus dialog, apa, panel tiga, itu adalah kayak, puncak menuju, intinya, lalu punchline itu, ada di panel keempat, nah biasanya, kalau komik empat panel, itu rumusannya kayak gitu, nah kita harus tahu dulu nih, si pesan utamanya tadi, kita harus taruh di panel keempat, kayak gitu, karena panel keempat ini, tujuannya adalah punchline-nya. Nah, yaudah, abis itu, kalau misalnya kita udah tahu, pesannya ada di panel empat, ya kita bikin bridging-nya gimana, dari panel satu, sampai ke panel tiga tadi. Nah, ya itu sih, yang butuh latihan lebih banyak, gitu ya, nggak semua orang bisa, melakukan ini, makanya kayak, saat kita udah bikin komik pun, kita tetap harus sering melihat referensi sih, melihat komik orang, atau beli klien gitu, misalnya, kayak gitu. Oke, oke, kayaknya cukup menjawab ya, itu, tadi siapa yang nanya, Steven. Nah, sekarang ada pertanyaan dari, Reni Mahrani, Kak, gunakan aplikasi gambar kayaknya, tadi udah jawab ya, cuman boleh lah di, gila. Ada Procreate, Ibis Paint X, Clip Studio Paint, lebih bagus yang mana ya, Kak? Oke, Randy mungkin bisa jawab? Bagus, bagusan sebenarnya, masih banyak lebih yang kekurangan ya, tergantung, yang lebih, lebih nyaman dipakai aja sih. Kalau misalkan harus menggunakan pad, ataupun langsung ke tablet, ini pertanyaan dari saya yang awam ya, misalkan saya lihat, menggunakan drawing pad biasa, atau misalkan langsung ke tablet, itu ada perbedaan, atau lebih baik menggunakan yang mana, itu untuk kebutuhan profesional. Sebenarnya ini tergantung budget sih. Oke, anggap budgetnya banyak, atau nggak, maksudnya gini, untuk kebutuhan profesional, berarti dia mendapatkan pendapatan di sana ya, berarti ya, kalau dia mau, kalau dia mau eksis di industri, harus invest ya, berarti kan. Cuman, kalau lihat budget, ya yang efisien lah, maksudnya yang benar-benar nggak terlalu over, ataupun memang itu must have lah, atau kalau kita lihat di beberapa referensi, mungkin must have tools, atau misalkan yang direkomendasikan itu, kayak apa? Jadi, beda-beda tergantung kebutuhannya juga gitu ya, jadi kan ada orang-orang yang kerjanya, full di satu tempat gitu, ada yang masukannya pergi-pergi gitu ya, nah itu aja kan kebutuhannya udah beda gitu. Kalau misalnya nanya rekomendasi, ada beberapa brand yang emang dipakai banget gitu ya, sama orang-orang di industri ini, kayak kalau misalnya butuhnya pen tablet, misalnya orang yang kerjanya di satu tempat aja gitu ya, ya bisa aja pakai pen tablet, dengan merek Wacom gitu ya, itu yang paling terkenalnya. Nah, jenisnya apa, itu tergantung budget tadi ya. sebenarnya kayak tablet-tablet biasa aja, yang maksudnya nggak harus ngegambar langsung di tabletnya itu, jadi masih butuh perangkat laptop gitu, itu tuh harganya lebih murah sih, dan itu udah sangat mencakup kebutuhan, pakai artisnya itu loh, kayak udah bisa macem-macem-macem. Jadi nggak ditanya ya, maksudnya gambarnya pakai apa gitu, jadi nggak akan ditanya. Iya, iya. Oh, ini gambarnya pakai apa nih? Padahal sebenarnya balik lagi ke user gitu. Iya. Paling kalau misalnya emang yang ini, yang kebutuhannya bisa dibawa-bawa, gampang dibawa-bawa pergi gitu ya, pakai iPad atau Samsung aja sih, tablet gitu. Itu udah... Portable ya? Portable banget. Conclusion ini mulai aja dulu ya. Iya, betul. Tokopedia ya. It's still promoting Tokopedia ya, tadun. No, it's just pitch right, ini ada yang dropping truth bombs ya, ini untuk kajet ya. Tapi bottom line ya sama ya, bottom line ini, mulai aja dulu, then when you grow, you can figure out ini, apa yang lebih baik untuk you ya. Oke, mudah-mudahan tadi dari Reni Maharani, mudah-mudahan ini menjawab ya. Nah, itu berikutnya, karena waktu juga, sangat sempit. Coba, dari Nastia Stefanovna. Oke, saya ada pertanyaan nih, kenapa prospeknya orang Indo membuat, oh, tadi udah deh. Oh, ini sorry, pertanyaannya, kayaknya double. Tadi yang nanya tentang, kenapa manga komik itu di underrated, orang Indonesia sering... Oke, tadi udah jawab ya, sorry. Oke, dari Yuntoro, kalau koleksi komik di dunia digital itu bagaimana, apakah hanya melalui subscribe atau save digital file-nya, atau gimana? Jadi kalau untuk Instagram ya, tinggal buka Instagram ya, bisa lihat itu ya. Tapi kalau ada media lain nggak, Randy? untuk orang tuh bisa kolek, atau beli komik digitalnya gitu, secara legal ya maksudnya. Kalau digital atau cetak, sebenarnya preferensinya, kalau digital biasanya kita beli kan, karena buat kemudahan bacanya gitu ya. Baca di mana aja gitu. itu mau di laptop, lagi pergi kemana gitu kan, kita selalu ada gitu. Cuman kalau buat komik cetak, itu biasanya sekarang lebih ke collectible item aja sih. Dan itu sekarang, sebenarnya di toko-toko buku besar itu masih ada ya, menjual komik-komik yang mainstream, tapi ya maksudnya yang populer. Atau kalau nggak, kalau di musik nih, karena mungkin background saya lebih ke musik. Kalau di musik kan biasanya, kalau beli CD yang mainstream tuh ya di toko-toko, tapi kalau yang non-mainstream biasanya ada lagi gitu. Kalau komik tuh gimana? Apakah ada industri yang indinya? Atau gimana, Randy? Atau semuanya sama? Kalau indie tuh biasanya lebih ke ini kali ya, ke event gitu. Jadi misalnya artis-artis yang emang bukan artis yang udah bergelut di industri gitu ya. Biasanya ada event apa bikin komik sendiri. cetak sendiri gitu. Oke, oke. Jadi, sesimpel itu ya? Sesimpel itu sih. Kalau di komik, untuk koleksi kayak gitu nggak terlalu ini sih. Nggak terlalu rumit ya. Biasanya kalau collectible item ya beli komik cetaknya, karena biasanya kan printingnya atau ada bonus apanya yang nggak akan dapat di, yang digital gitu. Ini ada pertanyaan buat Kak Adele. Bagaimana dengan orang-orang yang bilang kerja tuh nggak harus sesuai passion? Yang penting menghasilkan uang. Nah, ini menarik nih. Jadi antara kesuksesan dari hobi ataupun apa ini menarik. Menurut Kak Adele atau Bang Randy sendiri, bagaimana dengan statement orang bilang kayak gitu terhadap orang yang berjuang untuk berkarya di dunia komik? Jadi, antara passion dan pendapatan gimana nih? Kalau mau sejujurnya gitu ya, apapun yang udah jadi profesi sih, susah banget loh untuk dipertahankan sebagai passion gitu ya. Mau awalnya dari hobi pun. Karena aku pun juga kan beranjak dari situ. Awalnya hobi, iseng-iseng, terus jadi profesi dan kayak hal yang harusnya menyenangkan buat aku gitu. Kayak aku kerjakan terus-terusan gitu ya. 24 jam sehari gitu. Kayak minggu full gitu kan. Kayak nggak mudah juga gitu ya untuk dipertahankan gitu kesenangan ya. Jadi sebenarnya kayak kalau orang ngomong kayak gitu sih realistik aja dan kayak biarin aja lah ya orang mau ngomong apa gitu. Menurut Randy gimana? Apakah, ya ini kan pertanyaan yang sangat lazim kepada seorang artis atau sedinam ya. Maksudnya gimana dia mendahulukan idealisme-nya dia atau misalkan ya selama gue dapet penghasilannya ya I do anything ya. Menurut Randy sebenarnya batasan-batasan menurut Randy itu gimana? Sebenarnya yang tadi Adele bilang passion atau hobi itu menjadi pekerjaan dia akan tetap jadi pekerjaan gitu yang ada. Porsinya udah-udah jadi pekerjaan ya tetap aja ya itu harus dikejar ya berarti ya. Kanannya dan lain-lain gitu. Karena di bekerja sebagai komikus full time gitu ya. Bukan berarti kita bikin komik apapun yang kita suka juga gitu. Misalnya kita menerbitkan komik ini di platform Webtoon gitu ya. Biarpun ini cerita kita sendiri cuman di atas kita tuh akan ada editor gitu yang akan ya mengotak-ngatik karya kita juga. Di atas editor adalah yang akan memberikan komen-komen kita juga gitu. Jadi kalau secara passion saat masuk industri sih akan tetap akan ada ininya sih tekanannya gitu. Jadi kalau udah siap masuk industri secara penuh mungkin harus cari passion yang lain tau ya. Biar ini nggak jadi beban gitu. Jadi sebenarnya ya itu that's a good point. Ketika kita menyentuh satu yang oh ini memang udah jadi satu-satu yang menjadi wajib gitu ya. Jadi ketika berbau wajib berarti kita kadang-kadang harus mengesampingkan passion atau kesenangan. Nah itu berarti atau harus benar-benar mencari kesenangan baru bahasanya gitu kan. That's interesting. Ketika saya hobinya A terus jadi udah jadi sesuatu yang wajib ya harus cari hobi yang lain gitu. Jadi as simple as that. Mungkin passionnya lebih banyak ya. Passionnya mencari uang kali ya. Jadi apa? Oh iya iya betul. Ya itu. Oke. Oke kita coba beberapa pertanyaan lagi. Mudah-mudahan keburu ya sampai jam 40 orang. Kalau secara komik digital sendiri kan berarti bentuknya itu ya bisa maksudnya file digital ya Randy. Nah itu apakah sekarang menurut Randy itu transaksi tersebut berjalan jual beli komik digital secara baik atau orang itu masih grab dari illegal content atau illegal platform atau gimana? Hujur sekarang kesadaran untuk membeli produk digital kalau yang aku lihat ya itu udah cukup ini sih cukup bagus. Bagus. Itu terbukti kayak misalnya kalau di komik ya. Misalnya kita punya webtoon di webtoon kan dia ada sistem berbayar kalau kita mau bayar kita lebih kita subscribe ya. Kalau denger dia kalau ada cerita teman-teman yang bekerja di webtoon itu demandnya cukup tinggi gitu. Dan kalau misalnya kita juga punya punya platform lain misalnya kayak kata-kata gitu. Itu juga orang kayaknya gitu mengeluarkan uang buat nunggu jadi orang semakin tuar sih orang-orang untuk nunggu 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 mau bilang bajakannya udah berkurang enggak juga sih itu akan tetap selalu ada sih Nah itu 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 buat promosi lah ya branding untuk virus ya Tapi iya silahkan iya keinginan orang untuk mengeluarkan uang untuk membeli itu sekarang udah udah ada ya apalagi di amazing sekarang tarun ada fitur bisa jual komik di amazing juga ya Oke itu ada digital produk ya kita bisa jual ya di amazing so shameless plug ya maaf ya oke jadi bisa kalau teman-teman disini yang juga ingin menjual digital apa komiknya itu bisa langsung di amazing dan pembayarannya juga online jadi untuk audience kita juga akan sangat mudah sih sebenarnya enggak perlu apa proses atau workflow atau flow payment yang ribet gitu jadi tinggal misalkan kalian nemuin satu akun instagram atau komikus atau misalkan di ada nanti disana ataupun komikus siapa ternyata dia pakai amazing tinggal klik amazingnya terus dia jual komiknya disana tinggal beli langsung bahkan gak akan spend more than five minutes for the next transaction ya tarun iya less than 2 2 menit tergantung koneksi juga dan untuk ini untuk kreatornya juga tarun apakah mereka akan mendapatkan full revenue dari transaction bukan komisi ada oh gak ada komisi itu kenapa ya rugi gak kita sekarang problem solve i think we grow with the creators ini sekarang kita mau support creators dan see what are the right problem to solve as they grow we will also be able to grow ya jadi ya beran-beran bisa juga to support more creators ya jadi dengan tidak membebani terlalu banyak kepada creator jadi semakin banyak creator yang ya gak usah mikirin pendapatan ya pokoknya pendapatan tinggal masuk lo berkarya aja yang sebanyak-banyaknya oke ya tadi kayaknya menjawab pertanyaan dari Jentoro oke ah sorry ada di Arsakti yang tadi nanya-nanya bagaimana lead audience yang dimana kesadaran konten digital komiknya masih rendah tadi-tadi udah dijawab sama Randy sebenarnya kalau sekarang udah gak terlalu rendah banget cuman tinggal kita aja yang lebih approach ke mereka untuk mengedukasi untuk support ke apa komikusnya semakin banyak support nanti karyanya akan semakin banyak jadi itu hukum alam sebenarnya ya so more donate more more comic that they created oke izin bertanya ini dari mutiara nurlayli pernah gak sih ngerasa khawatir apa dengan kemajuan zaman ini ada kompetitor oke kompetitor yang mulai ngeri-ngeri skillnya skillnya ngeri itu gimana ya terus kita takut one question there is very good also right so ini personal story kadel krandi when you realize ini you have made it ya you have you have realized that okay this is what you want to do and this is this is working ini apa ya ini personal story untuk if you remember what was the point when you realize ini this is going to your future ya ketika merasa oh ternyata gue ada disini nih posisinya dan gue merasa apa ya this is working gitu dan kita terus berlanjut cerita pengalamannya di saat apa mungkin ada yang bisa cerita ya tentu aja saat ini saat audiensnya mulai growing gitu ya semakin banyak yang suka sama komitak semakin banyak kesempatan juga gitu opportunity yang datang ke aku gitu sampai akhirnya yaudah aku bisa hidup tanpa support siapapun gitu ya aku ngerasa turning pointnya disitu ya cuman kalau dibilang udah puas sih tentu aja belum masih baik banget yang kayak pengen aku capai gitu ya di dalam industri ini dalam kekaryaan cuman ya untuk saat ini alhamdulillah udah cukup oke kalau ada disini kalau misalkan ada tips untuk ini misalkan apakah ada concern kalau misalkan melihat ini ada komikus baru terus yang wah skillnya gila itu tapi secara subjektif tentu saja kalau di industri kan selalu aja ada persaingan lah gitu tapi kalau di komik sendiri itu gimana kalau concern sih kayaknya enggak ya jadi menarik menariknya dunia komik dan gambar ini kan semua orang punya style-nya masing-masing oke style-nya gak cuman digambar aja cuman dari style berceritanya juga beda gitu jadi mungkin ada komikus baru yang gambar lebih bagus gitu cuman mungkin style berceritanya beda nih sama kita jadi kalau dibilang kita akan sharing audiens belum tentu juga gitu mungkin audiens suka ini punya kita juga gitu sekarang kita punya dua hal yang berbeda oke justru semakin banyak itu ya justru marketnya market share-nya sebenarnya lebih ter lebih benar lagi sejati kalau kalau kita sebagai komikus sudah punya satu ciri khas gitu ya yang satu hal yang orang lain gak bisa bikin pada akhir audiens akan kembali ke kita lagi karena kita yang bisa ngasih itu oke enggak enggak pernah masalah oke oke oh ya Adel sama Randy nanti diingat ya pertanyaan yang kira-kira benar-benar menyentuh karena kita akan pilih pertanyaan yang menarik untuk dapat wordpress nah jangan lupa ya teman-teman atau attendee ya untuk isi daftar hadirnya karena nanti kita akan pilih mana yang pertanyaan yang menarik ini mungkin mungkin 3-5 pertanyaan apa Randy atau Adel gak usah ingat siapa orangnya sih tapi oh god tadi ditanyain ini kayaknya menarik nih nanti di akhir kita kita umumin oke tadi dari Mutiara Nurlayli yang nanya tentang kompetitor ataupun saingan ini udah terjawab jadi untuk di dunia komik sendiri dari pelakunya sendiri dari komikusnya sendiri bilang disini gak ada kekhawatiran dan justru menariknya di dunia komik itu pasti ada sesuatu ada difrensiasi antara kualitas gambar ataupun storytelling oke next mungkin dua pertanyaan lagi yang bakal kita bacain banyak juga maksudnya mohon maaf nanti yang kita gak bisa jawab karena ya itu tadi keterbatasan waktu kita tapi mudah-mudahan kita bisa nemuin pertanyaan yang bisa mewakili pertanyaan teman-teman semua oke ini ada pertanyaan dari oh gak ada namanya ya oke dari Azhar Azhar Darwish menurut Kak Randy atau Kak Adel apakah kedepannya komik bisa menjadi salah satu alternatif untuk memberikan pengetahuan dalam segi budaya atau membantu sistem pembelajaran di sekolah yang ada di Indonesia nah menarik nih kalau pengalaman saya dulu memang belum ada ya maksudnya mata pelajaran di SD yang lebih ke komik ataupun bahkan kalau untuk pelajaran seni ya pelajaran seni secara umum nah menurut pandangan Randy sendiri gimana nih di dunia pendidikan apakah harus ada misalkan selama ini tadi Adel cerita ada ekstra kolikulat baru ikutan tapi di kurikulum wajibnya tuh gak ada seperti bukan penjurusan atau pelajaran khusus tentang ilustrasi kalau untuk masuk ke kurikulum kan sebenarnya kita udah ada biarpun cuman tambahan kalau untuk akan jadi kurikulum wajib kalau dibilang pengen sih sebenarnya pengen cuman realistisnya kayaknya gak akan karena gak semua orang juga realistisnya gak semua orang juga suka menggambar gitu tapi sebenarnya dalam oke dalam kualitas menentukan kualitas gambar itu bagus apakah ya maksudnya untuk usia di sini menurut Randy sendiri yang mungkin sekarang ginjang pendidikan juga sampai kuliah tuh di graphic design untuk menilai seorang itu gambarnya bagus di rentan umur tertentu itu lihatnya dari apa sih kalau di umur yang paling kecil gitu misalnya sesimpel kalau kita tahu dia gambar apa itu bagus oke bentukannya tuh udah gak perlu bagus tapi dia bisa menjelaskan dalam mediumnya oke menarik jadi sebetulnya pendidikannya di pendidikan dasar sebenarnya untuk masuk ke bakal sulit ya karena tidak semua orang ada ketertarikan di sana cuma nanti mungkin di ginjang yang lebih tinggi mungkin ya disitu kalau sekarang di ginjang yang lebih tinggi ada jurusan tertentu untuk yang ke ilustrasi atau lebih ke komik kalau di Indonesia jurusan yang buat ilustrasi mungkin ada seni rupa ya kalau komik sendiri kayaknya di Indonesia belum ada cuman kalau di luar negeri ada ada satu mata poli namanya sequential art itu itu lebih ke penjurusan untuk peminatan komik disini kalau aku belum ada sequential art ini ada pertanyaan dari Juni untuk menjadi komikus apakah antar pendidikan seni itu penting atau wajib siapa yang mau jawab ada jadi gak perlu jadi gak perlu ya jadi yang perlu apa yang perlu itu niat oke karena tadi kan kalau kata kayak kata Kak Randi ya emang di Indonesia masih belum ada pendidikan formal yang emang bahasannya komik gitu yang aku tahu kalau pun misalnya ada di perkuliahan itu bikin komik ya itu pilihan masing-masing mahasiswanya untuk jadi skripsi atau jadi tapi bahasan di tugas akhir kayak gitu ada sih beberapa teman-teman aku yang bikin komik sebagai tugas akhir ya gitu ya di KJ cuman emang gak ada sih pendidikannya untuk jadi komikus tuh kalau mau jadi komikus sebenarnya emang gak ada pendidikan formalnya tapi kita harus tahu banyak banget hal sih emang paket lengkap banget karena komikus itu kan gak cuman bercerita tapi bikin gambarnya juga gitu ya bikin storytellingnya segala macam itu tuh kayak butuh ilmu yang spesifik banget gitu dan itu kayak butuh pemahaman yang detail gitu loh di beberapa di banyak banyak banget aspek gitu jadi emang butuh niat niat yang besar dan kayak kemauan untuk belajar hal-hal yang spesifik banget gitu menurut aku sih ada idol kamu ini idol untuk komik creation idol di Indonesia idol atau di West di West di Jepang ada ada idol yang kamu mengikuti untuk just knowing where they are and what they are doing in comic tentu saja ada sih kalau di Jepang tuh ada beberapa komikus yang menjadi idol aku gitu salah satunya itu ada Saki Saka Iyo yang bikin Stroop Age terus Awoharu Ride gitu terus kalau mungkin gak tau komikusnya ya tapi tau karya aku suka banget Gekan Sojo atau kayak Monli Monli Sojo Nazaki Kun gitu itu ada beberapa komik-komik yang aku jadiin acuan banget sih kalau di Indonesia itu tadi ada Mas Weta Kartika ada juga Mbak Anissa Nisfiani sama ada Faudi Zulfikar mungkin kalau mau lihat karya-karyanya gitu ya tapi ya gak apa ya gak semua kayak hal atau kayak komikus yang aku sukain buat karya aku inget namanya sih kayak aku banyakkan ingat karya apa ya ya gambarnya gitu oke oke Kak Randy untuk kamu di Jepang yang sampai sekarang aku masih idol banget ada juga komikus lama sih dia klaim ini kayak satu komik apa grup komik itu sama Emkin Conan Ayumagosho oke kalau dilihat gambar sebenarnya perpaduan antara style mereka berdua gitu loh kayak yang collab tapi sebenarnya gak collab ya ini actually so this also learning is demokratized on internet ini belajar ini very easy and I think all the idols which kak Adelia dan kak Randy mention if you just follow them I think that also helps in general getting inspired just getting details of how they really story tell how do they represent any their comics ya oke so waktunya mungkin udah habis jadi mohon maaf I'm sorry for all attendees yang jawabannya apa sorry pertanyaannya gak bisa kita jawab disini tapi bisa langsung follow Adel ataupun Randy di Instagram at McFire sorry apa Adel McFire 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 oke Randy di Instagram at GetGo jadi ataupun kalaupun mau tanya langsung ke Mazing juga bisa follow Instagram at mazing.id nah disana kita coba akan jawab apa semua pertanyaan teman-teman disini dan jangan lupa isi guest list ataupun buku tamunya yang seperti tadi kita udah sebarin oke dan jangan lupa juga install Mazing dan pakai Mazing teman-teman yang baru jadi creator kita dari Mazing coba untuk memfasilitasi teman-teman untuk monetize-nya juga ataupun untuk meningkatkan social presence-nya juga bisa dicek di mesh.ing dan semuanya informasinya ada disana aplikasinya bisa langsung download via Google Play ataupun App Store yang bagi yang menggunakan iOS oke terima kasih Adelia atau Randy nah sekarang untuk terakhir coba kita umumkan pertanyaan yang sangat apa melekat di hati apa nih untuk Adel pertanyaan tadi nanya tentang apa aja nanti kita cari pertanyaannya apa ya yang paling keingat itu tadi yang ngebahas soal kalau apa apa ya tadi tuh kalau kerjaan gak sesuai passion oke oke ada lagi atau hanya itu mungkin Randy bisa yang ini kali ya kenapa komik kita tuh underrated kesannya gitu oke itu tadi kalau gak salah dari oke nanti kita cari disini oh ternyata anonimus dia tapi coba kita lihat ya apakah ada namanya oke sayang sekali buat tidak ada namanya mungkin nanti kita akan pilih nanti ya dari dari guest list yang kita dapat coba kita cari nanti kita akan pilih 4 atau 5 dari pertanyaan dari Atenis yang untuk melakukan door price nanti door price nya berupa sejumlah uang yang akan diberikan oleh amazing oke terima kasih kak Adelia kak Randy atas waktunya mohon maaf jika ada perkataan atau penyampaian kami yang kurang berkenan terima kasih buat semua attendees jangan lupa untuk selalu follow kami di instagram ataupun Adelia dan Randy dengan karyanya masing-masing sukses terus Randy Adelia semoga semuanya lancar dan karya-karyanya semakin banyak disukai oleh audience terutama di Indonesia Tarun thank you for your time maybe we see you again on the next amazing academy maybe after Idol Fitri kita akan punya beberapa episode yang menarik silahkan disimak beritanya di instagram atau social media amazing terima kasih semuanya selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih